Supermarine Spitfire Pesawat Tenaga Karet Bertemu lagi dengan saya Imam Syafi'i dari Yobi Cerdas Kali ini setelah membuat kemarin video tutorial untuk NoCal Full Build Adalah Supermarine Spitfire Untuk link video pembuatan Atau cara membuatnya Cek di deskripsi video teman-teman Kemudian kita akan belajar bagaimana sih cara menerbangkan Untuk model NoCal yang Spitfire Khusus pesawat tenaga karet Bahannya polifoam Karet 3,2 mm Kemudian ada baling-baling Serong ke kanan Radar ke kiri Wash in sayap kiri ya Wash out sayap kanan Ada penambahan balas Kemudian ada penambahan balas Kita coba gliding test Dorong lembut lurus sedikit menuki Kemudian yang kita harapkan ada sedikit belokan ke kiri Ingat ini agak sensitive Jadi cara melemparnya pun kita kadang kesulitan untuk yang NoCal untuk mencari atau uji melayang atau gliding test Ternyata berat belakang kita tambah balas di depan Penambahan balas di depan bagian atas Kita coba gliding test lagi Kita coba gliding test lagi Angin ke arah sini Jadi kita gliding test ke arah atau melawan angin Masih berat belakang Ternyata kurang Penambahan balas Sekali lagi di bagian depan Ini harus sampai ketemu titik keseimbangan atau center of gravity Oke Anginnya ke arah sini Kita coba gliding test Masih berat belakang Ada penambahan balas lagi Jadi sudah balas pertama, kedua, ketiga, keempat Kemudian saya tadi ada yang kurang Ini sedikit lebih turun Ini lebih naik Kita coba gliding test lagi Seperti itu Kita coba gliding test lagi Kita coba gliding test lagi Oke Seperti itu Karetnya karet pendek Kita coba Supermarine Speedfire Nucal Rubber Power Atau pesawat tenaga karet Model wayang Gepeng, kurus Dengan karet 3,2 mm Karet pendek Kita coba Mungkin sekitar 250 putaran karet dulu Saya golong karetnya Penerbangan pertama Dengan 240 Putaran karet Perlu diingat Saya menerbangkan Angin ke arah sini Saya menerbangkan Sedikit serong kanan Jadi durasinya pendek Mungkin sekitar 10-15 detik Pertama Perlu diingat Orness Perlu diingat ные dia seperti ke kiri tidak mau jadi mintanya terlalu ke kanan dia seperti ke kiri tidak mau padahal tadi glidingnya belok kiri coba dilihat apakah right thrust atau baling-baling serong kanan terlalu banyak ini terlalu pendek ini kita kurangi jadi kita tekuk sedikit miring ke atau kita kurangi dari 3 derajat menjadi 2 derajat jadi jarak ini tadi pendek ini jauh saya kurangi jadi kalau tadi miringnya sekitar 3 derajat ini saya kurangi sekitar 2 derajat jadi saya kurangi 1 derajat kita coba sekali lagi 300 putaran karet sudah lumayan anginnya terasa lebih agak kenceng kemudian kalau tadi teman-teman lihat seperti ini kemudian dia turun seperti tidak kuat naik kemungkinan besar ada 2 beban di depan terlalu banyak atau jumlah putaran karet atau torsi karetnya kurang kencang kita coba lagi dengan putaran karet yang lebih banyak sekitar 450 kita kurangi lagi right thrustnya kemudian kita bisa kurangi beban di sayap kiri supaya apa pesawat itu kan tadi minta right thrust ke kanan thrustnya minta laju ke kanan tapi pesawatnya minta ke kiri lah beban di kiri kita kurangi right thrust yang ke kanan kita kurangi lagi super marine speed fire kita lanjutkan dengan 560 putaran karet sip sip bagus cos istimewa memang penambahan warna itu menambah beban pesawat jadi meskipun karet sudah saya perbesar 3,2 mili tidak mampu untuk naik lebih tinggi masih di bukit jengkoang kota wisata batu kita lanjutkan lagi penerbangannya kemudian 630 putaran karet mantap super marine speed fire model no cal atau no calorie cos istimewa tidak tinggi terbangnya leveling mantap 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 terakhir kita coba dengan karet yang baru anginnya sudah mulai berhembus karet baru langsung putarannya 650 jadi ketinggiannya sudah berbeda meskipun tidak banyak mantap jadi kalau teman-teman mau membuat pesawat model no cal seperti ini yang super marine speed fire link pembuatannya ada di deskripsi video ini weh istimewa cos terima kasih terima kasih terima kasih